Sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang memerintahkan untuk menenggelamkan kapal membuat para nelayan pencuri ikan dari negara lain gentar. Susi mengklaim praktek pencurian ikan sudah berkurang hingga 90 persen. Klaim itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta selasa 20 Januari 2015. Sekarang kita ilegal fishing sudah kita berantas. Habis belum, tapi 90 persen sudah habis. Berarti paling tidak 1 juta ton ikan itu tidak tertangkap 2 bulan terakhir. Saya berharap itu menjadi mudah untuk nelayan kita tangkap. Pernyataan Susi tersebut menanggapi sejumlah pertanyaan soal kebijakan-kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang terakhir ia buat adalah Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 1 tahun 2015 soal larangan menangkap kepiting, rajungan, dan lobster bertelur dengan bobot di bawah 200 gram.